Saudara dukungan terhadap penyelenggaraan KTT G20 di Bali terus berdatangan. Puluhan pemuda dan mahasiswa di Surabaya menggelar diskusi untuk mendorong kesuksesan pelaksanaan G20 di Bali mendatang. Puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai pergeruan tinggi dan komunitas yang tergabung dalam Sentrum Muda Proaktif menyelenggarakan diskusi publik di Surabaya, Jawa Timur. Diskusi publik ini digelar untuk menyampaikan gagasan dan isu strategis yang menjadi fokus KTT G20 di Bali. Koordinator Pusat DEMA PT KIN se-Indonesia, Ongki Farorozi, menyatakan pemuda harus tampil untuk mendorong inklusivitas dalam presidensi G20 dan mendukung pelaksanaan G20 di Bali. Kami dari pemuda dan mahasiswa juga mendorong agar G20 tercipta dengan satu hal yang bersifat inklusivitas, tidak eksklusif. Namun menerima masukan-masukan dari mahasiswa dan pemuda. Karena di dalamnya terdapat beberapa isu strategis dan isu-isu ini yang berkaitan juga dengan pendidikan, perekonomian, sosial, budaya, dan demokrasi serta perdamaian dunia. Selain diskusi juga digelar tanda tangan petisi untuk mendukung pelaksanaan G20 di Bali. Diskusi ini juga dihadiri akademisi Fatih Kul Himami serta praktisi dan aktivis Khoyrul Anam.